Intro Oke guys, di video kali ini saya bakal mereview 10 game offline terbaik dan terbaru di 2022 ini versi Emma Gamers tentunya Dan ukurannya itu cuma 50-100an MB saja Apa aja gamenya? Apa saja yang kalian sudah main? Atau apa saja yang kalian rasa bagus? Langsung aja kita mulai dari game yang nomor 1 Oke, game pertama ada Zombie Polly guys Ini keren nih, nah gameplaynya Gameplaynya FPP ya guys Atau First Person Perspective Oke, nah tapi ini agak kaku aja ya Di pengaturannya ya guys Jadi kita arahin kontrol senjatanya itu di sebelah kiri guys Arahin kontrol senjatanya itu di sebelah kiri dan nembaknya itu di sebelah kanan gitu Jadi Nah kayak gini guys Agak kaku Belum biasa sih, jujur aja kakuan Nembak, nah Nice Kayak gitu ya Itu nomor 1, sekarang kita lanjut untuk game nomor 2 Game nomor 2 ada Wrestling Empire guys Nah ini cocok banget untuk kalian yang mau main wrestling ya Kayak Apa namanya Backdown gitu ya guys Tapi dengan ukurannya ringan nah coba aja yang ini Nah ini pokoknya ringan banget tetapi seruannya tetap dapet guys Disini kalo kalian belum tau gerakan-gerakannya kalian bisa training disini guys Ini akan diajarin gerakan-gerakannya dulu guys Oke kita masuk deh, dari awal ternyata kita yang kontrol guys Kita masuk untuk ke ringnya Nah ini disini aja yang akan diajari gerakan-gerakan Oke Lah kok dia di bawah Nah jadi kalian bagusnya latihan dulu guys Nah Agar gerakan-gerakannya kalian tau guys Yang pasti tombol-tombolnya ada banyak Gitu kan Coach Emerson Nah ini coach kita guys Kita bisa lari untuk memantulkan diri di Nah disini dan sebagainya Kalian bisa latihan disini guys Oke Yang pasti seru ya Kayak Smackdown versi Lite gitu Ukurannya gak sampe 100 Oke Nah itu untuk game nomor 2 Sekarang kita lanjut untuk game nomor 3 Oke guys Game nomor 3 ada Stickman Pirates Nah ini kayak One Piece ya guys Yang dibuat versi Stickman nya guys Tapi keren Kurangnya ya Rieman lagi Nah ini di Hero Zero ya guys Oke ini masih latihan User interface nya sudah 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 kan Ini Ini rata skill Nah ini special kan mungkin Bomu-bomu 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 Kekuatan soro akan kayak gimana guys Gila keren ini Oke ini Uangnya pun Berry ya Uangnya pun Berry Nah ini Naik level ya Naik Ini kita lawan Oh ini lawan Cuman Biasa ya Pasukan biasa Angkatan lawan biasa gitu guys Langsung game-game aja guys Kalau cukup mananya Langsung patuh aja Dan langsung game Itu ya untuk game nomor 3 Sekarang kita lanjut untuk game Game nomor 4 Oke guys game nomor 4 Ada project drift 2.0 Atau 2.0 Ini juga keren guys Grafis dan gameplay yang keren Cuman Ukulannya yang ringan gitu Ukulannya yang ringan Tapi gameplay yang grafis Seperti ini Jadi udah keren banget ya Nah ini bisa pilih kan Offline atau online Kita pilih offline aja guys Oke Masih lari Grafisnya kayak kekartun-kartunan gitu ya Tetapi keren gitu Itu justru ciri khasnya Kalau dibikin realistis kan Udah banyak ya game yang bikin grafis realistis Tapi ini Udah kemudian kita pilih racing aja guys Ini maksudnya paling gampang guys Grafisnya keren ya Ini kartun-keren ya Kamera Kamera Oh ini kameranya bisa Kejauh atau depart guys Ya gue gak kelihatan dong guys Untuk gameplay dan grafisnya Begini sih Ini ukuran ringan ya Udah bagus banget sih Ini gue guys ya Berikut game nomor 4 Sekarang kita lanjut untuk game nomor 5 Oke guys game nomor 5 Ada paper fly Paper fly atau paper lie guys Oke kita start aja Ice Dunes Ini chapter ya Chapternya ada lumayan banyak disini guys Ya Banyak malah ini guys Bukan cuma lumayan banyak lagi Ada banyak Dan Terus melakukan update Jadi akan Kebuka-buka chapter yang lain terus Ice Dunes Hey Explorer Good Fight Keep Ini cuma Apa ya Game Satisfying aja guys Nah Dimana kalian Pakai papan kertas ini Jangan sampai jatuh aja guys Coba liat Iya kan Sobat kertas ini Jangan sampai jatuh aja Kayak gitu Nah itu kan Kalau jatuh Atau kena Sesuatu Dia akan Berarti Kan gagal gitu Nanti Berapa lama Berapa meter Perahu kertas ini Perahu lagi Sobat kertas ini Pergi gitu Kayak subway surfer lah guys Kayak subway surfer Ya kan Aduh Tapi jangan salah ya Ini Selain satisfying Ini juga Sulit Kedepannya gitu guys Bukan cuma Kelihatan gampang aja Kayak gini Kedepannya juga Go try through The circle Nah Nah itu kan Bingung lagi nih Untuk Maju lurus Kayak gimana Nah itu untuk game nomor 5 Sekarang kita lanjut Untuk game nomor 6 Oke guys Game nomor 6 Ada ninja warrior Oke Tapi ada Iklan yang mengganggu Di atas Jadi kalian bisa Matiin aja guys Nah itu bisa Stealth kill Bisa steal kill Bisa juga Kalau kalian mau Barbar juga bisa Sakiro versi light Ini guys Ini Sakiro Versi light Nah ini nih Nah dia belum keliatan kan Kita bisa Stealth kill Oh tapi Nggak bisa ya Dash ability Oke Nah ternyata ini Dikasih tutorial Ke kita guys Tuh kan Kita disuruh Dash 2 kali kan Menghindar 2 kali Now kill the enemy Using the attack button Oke Sekarang kita Kalau kita disuruh kill Ya disuruh kill Tapi untuk ukuran Yang ringan Tapi offline Dan kayak gini Lebih bagus Semua game ini Offline ya Tapi Kalau kalian Nggak mati Inkonisi internet Dia akan muncul ikan Oke Itu ya Untuk game nomor 6 Sekarang kita lanjut Untuk game nomor 7 Oke guys Game nomor 7 Ada hillside drive Ya Nah ini keren nih guys Oke guys Game nomor 7 Ada hillside drive Nah ini kayak Kayak Apa ya Kill climbing Lakukan jungkir balik Ke belakang Oh dia muter gini guys Ya Kayak hill climbing Gitu guys Ya kan Kalian familiar ya Tapi ini dengan Mobilnya yang Lebih Modern Guys Nah Yang Jangan sampai Kebalik aja Mobilnya Kayak gitu Kumpulkan Koin Dan bahan bakar Oh Kita bisa balik Guys Untuk ambil Koin yang kelewat Misalnya kayak gitu Dan Tombol balik itu juga Untuk Agar Nggak Nggak Apa ya Mobilnya Nggak kebalik aja Nah itu kan Untuk Menstabilisasi Mobilnya Itu kan Hillside drive Guys Ya nah keren kan Semua game-game Simple-simple Tetapi dengan Gameplay yang Menarik Guys Untuk Kalian Main Gitu Ini ada Tugas Atau Task Ya Perbaharu Mesin Hancur Peti Apple Nah ini Pakai Mobil Lime Lagi Guys Ini Pakai Mobil Peternakan Ya Intinya Kontrollernya Disini Cuman Tombol Kirin Tombol Kanannya Guys Tombol Kiri Tombol Kanan Kalian Untuk Mengontrol Mobilnya Kayak gitu Simple Tetapi Seru Gimana Keren-keren ya Rekomendasi game-game Gua Nah itu Jangan Sampai Jatuh Itu dia kan Itu dia guys Game nomor 7 Sekarang kita lanjut Untuk game nomor 8 Coba lihat ya Di bawah 100MB Udah kayak gini Ini keren sekali guys Dan Karena dia Mirip level death Dia Di dunia malam guys Settingannya malam Dan Lone Lone Kita Sob Nah ini Udah atur Otomatis Temat Jadi saat Kursor Perliarakan Atau aim Itu dia otomatis Nembak guys Nah ini Tidak disarankan Main Tidak disarankan Main Malam-malam guys Karena lumayan Annoying sih Kalau kalian Rasa terlalu Gampang Kalau kalian Rasa terlalu Gampang Dengan Gameplay Kayak gini Yang misalnya Dia otomatis Nembak Gitu Kalian bisa Ganti Kalian bisa ganti Kepingan Autoshacknya Di pengaturan Ya kan Setau gue bisa ya Bentar Auto aiming Auto fire Itu kan Auto fire Bisa dimatiin Ini guys Walaupun auto shot Ternyata Ternyata cukup Menjengkelkan Ini masih Ini masih ada Ini masih ada Lebih banyak lagi Bisa 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 Nama game Nama game Endings Endings Apa Gitu Nama panjang Ini kayak Mirip-mirip Limbo Gitu Coba Lihat Limbo Tapi versi Perempuannya Ini Gak boleh Sembarang Kalian Main Ya kan Mirip Banget Mirip Banget Limbo Tetapi Versi Perempuan Nah Ini Misterinya Yang harus Kalian Tepati Dan Juga Mainnya Pake Otak Gitu Untuk Keatas Gimana Baru Disini Gue Udah Bingung Untuk Keatas Gimana Ya Ada Jalan Lain Oh Bisa Ke Kiri Guys Disini Gue Belum Coba Tadi Obati Benar Kemari Dulu Kemudian Ini Pasti Storynya Akan Panjang Tapi Simpelnya Game Ini Mirip Limbo Mirip Limbo Tetapi Versi Cewek Oke Itu Untuk Game Kesembilan Sekarang Kita Lanjut Untuk Game Kesepuluh Atau Game Terakhir Game Nomor Ada Combat Shooter World War 2 Combat Shooter World War 2 Ya Guys Oke Ini Juga Keren Banget Dengan Ukuran Yang Kayak Gitu Ya Dengan Ukuran Yang Ringan Ini Keren Banget Tentunya Terhitung Keren Ya Padahal Ukuran Yang Ringan Kita Bisa Skip Nah Ini Kayak Kita Bermain Di Time Zone Guys Bentar Kita Harus Arahin Dulu Kayak Gitu Jadi Kita Arahin Pake Kanan Aja Pake Layar Kanan Lalu Nembaknya Pake Layar Kiri Dan Di Terakhir Ada Slow Motion Gitu Keren Oke Itulah Dia 10 Game Offline Terbaik Grafis Keren Game Keren Terbaru Terbaik 2022 Versi Gua Gitu Dengan Ukuran Yang Ringan Mana Yang Kalian Suka Kalian Komen Aja Di Bawa Oke Kira Gitu Aja Untuk Videonya Jika Kalian Suka Like Komen Di